ngomong makan Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa lagi dengan saya jangan kosong ya teman-teman ya terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton dan selalu setiap menonton video saya oke teman-teman semuanya hari ini saya mau bikin urap-urap untuk menu makan siang jadi hari ini saya mau maca iklopo teman-teman tau kan maca iklopo saya bisa lho maca iklopo kata suamiku ini istri serbabisa maca iklopo cuma kalau menek aku sih rado untuk greweli oke teman-teman ya lihat ya saya maca iklopo kayak apa jadi hari ini saya intinya saya mau masak urap-urap daun singkongnya saya metik sendiri papayanya saya metik sendiri kenikirnya saya metik sendiri kelapanya sendiri cabainya sendiri semuanya sendiri ya minyaknya bukannya oke yuk tonton video ini sampai selesai ya jangan di skip terima kasih teman-teman ya pendek-pendek aja sudah terlalu tinggi daun katesnya sudah daun singkong sudah tinggal daun kenikirnya kita mau cari kenikir teman-teman bikin urap kenikirnya maknyus banget banyak sekali panas-panas ini cari penghilang corona ini kencur ini teman-teman ya kencur kencurku banyak sekali gembel sekali ini teman-teman ini kelopor ini ya Minggir Ciro aduh penggir Ciro yang ini kira Minggir kenekan ya maaf ya teman-teman saya pakai druster jadi gak nyaman rasanya kalau di shooting semuanya semuanya bisa lah ya namanya juga dulunya juga berasal dari orang susah ya teman-teman ya tidak lupa teman-teman saya bukan anak petani teman-teman tapi saya bisa melakukan yang orang petani ini lakukan ya oke siap-siap ini ya macai saya macai kelopo itu dulu diajari ibu saya teman-teman almarhum ibu saya itu dulu kan dagang ya airnya keluar pecah ntar kita mau ambil air dulu ini tadi pecah teman-teman jadi airnya saya ambil pecah teman-teman pecah ini Minggirnya ya kok kena buding kok tau ya oke nih oke sudah selesai sekarang kita mau masak air dulu ya urap-urapnya ini urap-urapnya nih sudah saya cuci nih daun singkong daun penekir daun pepaya mau tak mau tak ini dulu mau tak rebus dulu ya ini apa air kelapa tadi ya mau tak masukin kok masukin kita minum nanti kasnya benu-benu benu-benu sudah matang setelah itu kenikirnya katanya biar tetap izin mungkin ya itu seperti ini dulu katanya ya ya kita isikin persiapan bumbu saya blender aja teman-teman karena banyak sekali ya takutnya nanti gak kelamaan gerus cabai merah cabai kecil biar pedes bang putih bang merah gitu aja sama kencur kencurnya dikit kencur kencurnya tadi ambil sendiri nanti dikasih terasi nanti aja terasinya ini matak blender dulu bang merah bang putih cabai merah kencur daun jeruk gitu aja ya ini tadi saya apa ini ada yang belum halus nanti tak gerus aja ya marut kelapa ini terakhir daun kartes teman-teman ya ini daun kartes ini saya tidak campur apapun ya jadi biarkan pahit ya saya gak suka kalau daun kartes itu gak pahit ya jadi kayaknya pahitnya hilang ya enak ada orang yang dikasih apa daun apa ya biar gak pahit menghilang pahitnya tapi saya enggak saya malah lebih suka ada pahitnya jadi kalau gak pahit itu bukan daun kartes namanya ini nyambi 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 marut jadi biar selesai semuanya sekarang kita gunting gunting ini ya sayurnya selat menggoreng ikan teman-teman saya balut dengan tepung ini ikan punah ikannya kucing ini bisa dimakan saya memang ini ikan ikan manusia cuman kadang juga saya ikut makan gak apa-apa ini diiris kecil kecil di gunting saya pakai gunting biar enak nanti makannya nah udah selesai sekarang mau bumbuin ini dulu bumbuin perap-erapnya ini kayaknya harus digerus ya karena ada yang tidak lembut kayaknya rusak ini teman-teman ini harus saya ambili saya gerus pang putihnya setiap saya bikin ini gak lembut nah ini tinggal oke sekarang kita masukkan oke sekarang kita kasih garam ya garam agak asin sedikit biar enak campurkan gula pasir gula pasir garam tidak lupa juga terasi bakar ya teman-teman ya nih kita terus bis mari sekarang kita poleskan kesini bumbunya oke bumbunya enak mantap campur campur ini ya nah ini masih ya selesai bumbunya bumbunya sekarang kita masukkan ini teman-teman ya kita sangrai sejenak biar mateng soalnya nanti takutnya kalau gak habis itu jadikan gak basi ya teman-teman ya kita sangrai sejenak sambil bawang sambil kita nyangrai kita nyambil bawang teman-teman sambil mentah cabai bawang putih itu aja sama garam ini sambil saya seperti ini enak banget selesai sudah nah ini sambilnya sudah selesai tinggal kita mau makan nah teman-teman sudah mateng ini kita campur ke pinggir-pinggirnya teman-teman ya jadi biar mantep makannya dulu suamiku gak mau rap-rap sekarang mau kok di gua konos mas mas sambilnya sambilnya suset hmm cacau cip bismillahirrahmanirrahim hmm 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 cacau 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 mungkin tangan taget cacau ini jantung pisang teman-teman saya bikin bobor ini makan enak banget seperti ini itu sudah enak lockdown kita tidak kemana-mana jadi kita ngeramban di belakang rumah adanya apa dimasa apa teman-teman ya cuma ini ikannya kucing sudah punya sudah ada banyak stok di kulkas ini suamiku seneng temen enak mau mau makan mau makan mau makan mau teman-teman semuanya makan teman-temanku semuanya dimanapun kalian terhadap mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu hari ini dan seterusnya selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah ya monggo enak benar hmm tidak tidak lupa ini ada air kelapa teman-teman terima kasih Coba Coba tuh Coba tuh Kalau kemarin Bikin payah lupa Sampai anda Ini komplit Mari makan Alhamdulillah Oke teman-teman semuanya Sudah selesai menikmati makanan Ini ya Jadi enak banget ya teman-teman Padahal ini saya ngeramban di belakang Teman-teman saya gak keluar selama Berapa hari ya Mulai dari sebelum Sebelum ditutup Itu saya sudah gak keluar ya Sampai sekarang Jadi Alhamdulillah Jadi belum keluar sama sekali Dan ini Makanan ini Kecuali beras, minyak, dan ikan ya Itu semua itu ada di Kebun saya sendiri Termasuk Daun singtong Papaya Daun papaya Penikir Kelapa Kencur Semua itu ada di kebun belakang Jadi Kata suami saya Tidak usah Tidak usah kayak belonco Wes kueku Tidak murah Tidak semuanya selalu dalam keadaan yang terbaik oke saya pamit dulu ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang suamiku suka lode kalau minum airnya lode senang banget selamat menikmati selamat menikmati